Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh Bertempat di Pujasera, Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim pada Sabtu 9 Maret 2024, ratusan pensiunan Pupuk Kaltim menggelar kegiatan jalan santai yang dirangkai dengan kegiatan Silaturahmi. Kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya ini juga dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Bagian Dono selaku Ketua Panitia Kegiatan Jalan Santai dan Silaturahmi bagi pensiunan Pupuk Kaltim ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pensiunan yang berkesempatan hadir dan bergabung dalam kegiatan ini. Dirinya membuat maaf jika selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan. Kami mewakili seluruh pandemi di atas sana. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam layanan untuk kegiatan ini ada yang kurang memuaskan. Kami sadar memang tidak ada bagian yang tak sepak dan memang kesempurnaan hanya milik Allah. Sementara itu dalam sambutannya Ketua Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim Bilayah 1 Kalimantan Timur Sektyono mengatakan momen Silaturahmi tahun ini sangat bermakna karena dalam waktu dekat akan memasuki bulan puasa sehingga di kesempatan ini tepat waktunya untuk saling bermaaf-maafan. Sektyono menambahkan terkait manfaat pensiunan seumur hidup yang diharapkan bagi para pensiunan terus diperjuangkan oleh pengurus perkumpulan pensiunan Pupuk Kaltim. Yang ada di benak Bapak Ibu pasti bagaimana MPSH, manfaat pensiun seumur hidup. Tahapannya sekarang kita dibantu oleh Dewan Komisaris. Yang kebetulan di sana ada Pak Mustafa sampai ke Menteri ESDM. Kegiatan Jalan Santai dan Silaturahmi bagi para pensiunan Pupuk Kaltim ini diisi tausia oleh Ustadz Yusrianto Al-Bugisi yang menyampaikan terkait upaya meningkatkan ketakwaan dalam menjalani pulang suci Ramadhan. Coba di Ramadhan ini, empat hal ini sebagai bagian dari taqwa kemanusiaan. Kadang kita membatasi taqwa itu terlalu sempit. Taqwa itu hanya salat di masjid. Ada taqwa kemanusiaan dari ayat yang disampaikan oleh Allah ini. Dan Ramadhan ini, inilah yang ingin kita tingkatkan. Orang-orang yang berinfat, bersedekah, waktu ada, waktu luas maupun di waktu sudah tidak berada. Untuk membuktikan kebersamaan kita. Iya, mungkin masih dibuka sekalian ya. Demikian Faisal, PKTV, Muartagan.